Sahabatku semua, mahalnya pupuk kimia di pasaran, kita sebagai pecinta tanaman harus semakin berkreatif dalam berbudidaya tanaman. Supaya tanaman kita tetap tumbuh subur, maka kita harus selalu berinovasi bagaimana cara menyediakan nutrisi terhadap tanaman kita agar tetap tumbuh dengan subur. Nah, kali ini saya akan membuat pupuk NPK sebagai pupuk NPK 16-16-16 yang ada di pasaran dengan berbahan dasar alami, tentunya yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya, teman-teman yuk kita simak videonya, cekidot. Assalamualaikum, sahabatku semua, pecinta tanaman, dan yang lainnya, kali ini kita akan membuat NPK yang berasal dari buah mengkudu. Pemanfaatan buah mengkudu ini sebagai pupuk organik cair di latar belakangin oleh banyaknya buah mengkudu yang seringkali dibuang begitu saja dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena buah mengkudu ini banyak sekali tumbuh di daerah saya, lainnya saya ambil dari kebarangan rumah. Buah mengkudu ini memiliki kandungan unsur hara makro dan mikro yang luar biasa. Bahan-bahan pembuat pupuk organik cair dari buah mengkudu. Ini buah mengkudu ini ya, sekitar 1 kilo. Sudah saya petik kurang lebih 3 hari. Sudah masak, bentuk masaknya seperti ini ya teman-teman, berwarna putih. Jadi saya tidak perlu menggunakan tumbukan blender atau apapun karena dia gini enak juga, lembek sekali. Air kelapa tua ini ya teman-teman, 1 liter air cucian beras. Molase, saya menggunakan 100 ml molasenya ya. Saya tidak menggunakan M4, tapi saya ganti dengan yakut. 1 botol yakut ya, sebagai probiotik karena memiliki kandungan bakteri asam laktat. Kegunaan molase di bidang pertanian dan perkebunan sebelum diolah menjadi pupuk organik, sebaiknya molase ini diproses terlebih dahulu menjadi cairan probiotik. Nah, cairan probiotiknya ini saya menggunakan yakut ya, sepengganti M4. Karena cairan probiotik ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku pembuat pupuk organik membantu memperbaiki kandungan nitrogen tanaman, meningkatkan pertumbuhan pada dasar tanaman. Memang menggunakan nitrogen untuk menghasilkan jad warna hijau daun ya, teman-teman, atau klorofil yang berguna bagi proses fotosintesis. Ini saya akan simpan di botol tertutup. Oke, kita eksekusi. Saya keluarkan dulu bahan-bahannya. Ini 1 kg buah mengkudu, sudah saya taruh di wadah. Dan ini kondisinya adalah pasak, sehingga mudah dibelah. Saya remas saja, seperti ini sudah hancur. Usahakan menggunakan sarung tangan. Kalau menggunakan tangan, supaya aroma dari buah mengkudu tersebut tidak lengket di tangannya. Kemudian saya masukkan 1 liter air cucian beras. Setengah liter air kelapa tua. Saya aduk rata. Saya tambahkan yakult 1 botol. Saya masukkan ke dalam cairan dari buah mengkudu tadi. Campur saja, saya udak. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan molase. Sekitar 100 ml. Kalau Anda tidak memiliki molase, bisa menggunakan cairan gula merah atau gula putih. Ini saya tambahkan air, ya teman-teman. Sekitar 200 ml. Biar tidak pekat rasanya. Seperti ini. Oke. Saya aduk. Seperti ini jadinya. Saya akan simpan di botol tertutup selama 2 minggu atau 15 hari. Di tempat yang kurang cahaya, ya teman-teman, ya. Atau kedap cahaya. Oke. Ini bisa kita masukkan ke dalam botol tertutup. Seperti ini. Langsung disimpan saja. Dalam botol ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Air cucian beras mengandung nutrisi unsur haram mikro maupun makro ya teman-teman Sehingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman Makanya saya gunakan disini Salah satu bahannya adalah air cucian beras Tambahkan air sekitar 500 ml Sebagian saya pindahkannya teman-teman ke botol sini Ada dua POC yang akan saya fermentasi selama dua minggu Bahannya mudah tanpa M4 Sahabatku semua Ini adalah POC buah mengkudu Proses ya ini masih fermentasi selama dua hari Udah kencang banget Dari yang kemarin saya buat Ini sama Botol yang besar ini 2,5 liter ya teman-teman Tidak saya penuhin takut ngegas ini pun udah keras Dua hari sekali Misalkan buka botolnya seperti ini untuk mengeluarkan gasnya Sama juga seperti ini Terasa gasnya ya teman-teman POC buah mengkudu dengan bahan lainnya semuanya organik Pastikan tertutup rapat Nanti setelah dua minggu Bisa kita aplikasikan ke tanaman Sayuran, tanaman hias, ataupun tanaman lainnya Karena sangat bagus Kayak sekali akan MPK-nya Membuat POC tersebut tidak menggunakan M4 Tapi menggantinya dengan yakult Karena sama-sama memiliki bakteri asam laktap Seperti ini Sangat mudah Teman-teman semuanya malas untuk membuka setiap 2 hari sekali Gasnya agar tidak meledak Seperti ini Teman-teman bisa tambahkan 1 botol lagi Dan disambungkan dengan selang ya Jadi nanti botol yang satunya ditambahin air Ya tidak penuh Atau seperti disini aja Baru masukkan selangnya Tapi tidak sampai kena airnya Jadi biar teman-teman Tidak perlu 2 hari sekali membuang gas dari botol ini Dua minggu lagi Kita akan aplikasikan pupuk organik cair dari buah mengkudu Teman-teman ini hasil POC dari buah mengkudu Kurang lebih udah 2 bulan yang lalu Saya buat dan hasilnya seperti ini Berwarna gelap ya Fermentasinya udah jalan Ini buah mengkudunya Yang masih berwarna hijau ya Seperti ini dan bisa diaplikasikan Satu liter dengan satu tutup botol ini Dua liter jadi dua tutup botol tersebut Bisa digunakan seminggu sekali ya teman-teman Biasanya saya menggunakan pupuk organik cair ini Saya selang-selingkan dengan pupuk organik lainnya Yang saya buat sendiri Seperti daun kelor maupun JPT dari tauge ya Supaya apa? Supaya si tanaman tersebut tidak bosan Atau tidak resisten terhadap satu pupuk saja Disarankan saling terlebih dulu Supaya spraynya tidak tersumbat Dan teman-teman harus bijak juga Penggunaan pupuk organik cair ini Jangan berlebihan Karena dapat mengganggu pertumbuhan Masa vegetatif maupun generatifnya Ini kemangi Ini saya sempat menggunakan Perosin buah mengkudu Ya terlihat subur sekali ini daun kemanginya Cabainya sudah berbuah Buah mengkudu selain dapat digunakan Sebagai pupuk organik cair Dapat juga digunakan sebagai Pestisida alami Untuk mengatasi organisme penganggu tanaman Atau OPT Tertentu seperti hama ulat, tikus, dan lainnya Subur berkat pupuk organik Subur berkat pupuk organik Unsur NPK Unsur NPK merupakan unsur makro Bagi tumbuhan yang berfungsi untuk membantu Proses pertumbuhan pada tanaman Apabila kekurangan salah satu unsur N, P, dan K Maka pertumbuhan tanaman akan mengalami hambatan Paprikanya Sudah mulai Ada calon buahnya Ini hasil dari POC Buah mengkudu dan JPT dari TOGE ya Jadi saya selang-seling Untuk siram Pupuk organik dan JPT-nya Dan luar biasa sudah Berbuah Cabainya Satu pokok saja Tapi Hasilnya Luar biasa Pupuk organik Bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian Pemanfaatan pupuk organik Dapat mengurangi pencemaran lingkungan Dan meningkatkan kualitas lahan Nah Sahabatku semua cukup mudah ya Membuat pupuk organik Cair dari buah mengkudu Kasiatnya setara dengan Pupuk NPK yang beredar di pasaran Dan ini salah satu Alternatif Beralih ke pupuk organik Mudah Murah Dan ramah lingkungan Serta Hasilnya sehat Untuk dikonsumsi Oke Segitu saja Teman-teman video dari saya Semoga video ini Menginspirasi Dan dapat Diaplikasikan di rumah Teman-teman semuanya See you Dadah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.